Kita oksai ternyata Freitas, Gali, Gali, dan Al Forte, Goal! Gali Freitas menjadi pembeda saat dirinya masuk menggantikan Vitinho yang harus keluar karena cedera Gali mencuri perhatian dengan beberapa aksinya Pergerakan seorang Gali cukup merepotkan lini pertahanan persebaya Surabaya Sedangkan Bruno Moreira baru dimasukkan di babak kedua Haji Santoso ingin Bruno membantu timnya untuk keluar dari tekanan Tak kalah dengan Gali, Bruno juga rajin menebar ancaman Sayangnya, peluang dari persebaya belum bisa membuahkan gol Yang mengejutkan justru Paulo Gali membuat asis untuk Carlos Fortes di ujung babak kedua Goal tersebut menggandakan keunggulan PSIS atas persebaya Lalu ke kiri saja, memberikan bola kali kepada Bruno Bruno kepada Zee Valenti Dia kembali terputus ya, bagaimana pemain PSIS mencoba untuk memaksimalkan di depan atau terbukonter ya, Iqbal Sebuah bantuan, tapi Bruno juga ikut bertahan Brilian kembali kepada Bruno Tempo kembali pelan terjadi Telah melakukan tandukan yang masih belum begitu akurat Buat Brilian menyanyiakan ruang yang sangat baik Oh, Gartungko nih Berikan kepada Bruno oleh wasis Asep Yang langgarannya terhadap Bian Zola Bruno Memang pilihan Fortes setelah dia melakukan kerjangan dengan kaki kiri Walaupun masih terlalu lemah Minimal ada kreativitas dari Fortes Kemudian disupport oleh kinerja mobilitas dari Bian Zola Nah, itu tadi adalah beberapa cuplikan aksi dari Gali Freitas dan juga Bruno Merera Menurutmu siapa yang lebih baik? Gali atau Bruno? Tulis jawabannya di kolom komentar Balik dari Gali Freitas, Gali Freitas, Gali, masih Gali Baik ya, bagaimana skill dari Gali Freitas Betul, enerjik ya Kemudian skill, kemampuan kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.